Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli alam Muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'in Pada hari ini sedikit berbeda temanya Biasanya matematik ya Sekarang adalah temanya tentang teknologi robotik Dan itu yang menjadi fokus penelitian kami di Bolabot Dari sejak didirikan tahun 2011 Jadi sudah 10 tahun fokus bergelut di bidang teknologi robotik Ketika kami melakukan penelitian di bidang robotik Ini di tahun 2015 jadi cukup lama prosesnya Setelah 3 tahun penelitian, 4 tahun setelah penelitian robotika Kita baru tahu ternyata di dalam peradaban Islam Ada seorang tokoh besar yang punya karya yang luar biasa Dia adalah Abul Is, Ibn Ismail, Roses al-Jajari Dan ini yang paling depan, halaman muka ini diambil dari manuskripnya Ini salinan dari museum Ayah Sofia di Istanbul Museum Sulaimani di Istanbul, Turki Dari penelitian dari penelitian sejarah yang kita lakukan Al-Jajari ini menulis hanya satu kitab Nama kitabnya adalah Kitabul Hial Kalau disingkat, kalau panjangnya Kitab Al-Jami, Bayan Al-Ilmi, Wal-Amal, An-Nafi, Fisina'at Al-Hial Atau dalam salinan yang lain, kitab Fima Arifat Al-Hiyal Al-Handasiyah disebutnya Tapi sebenarnya isinya sama, hanya penyalinnya menulis judulnya beda-beda Jadi Al-Jajari ini hanya menulis satu kitab, namanya Kitab Al-Hiyal itu Tapi kami bagi kitab tersebut ke dalam lima bagian Sebenarnya ada enam kategori di dalam kitabnya Karena kitabnya cukup tebal, jadi kita bagi menjadi lima jilid buku yang berbeda temanya Jadi ada yang tentang jam, yang kita kenal sebagai jam gajah Itu ada banyak ya, tipe jamnya, ada robot humanoid Kemudian ada tipe professional flute, ini alat musik otomatis Dan juga teknologi fountain, air mancur Kemudian ada mesin pompa, dan ada teknologi untuk smart home Ini bahasa kita sendiri, dimodernkan Bahasa sebenarnya ya, Al-Hiyal saja Ilmu Al-Hiyal, ilmu tentang teknik mesin Kemudian sebelum kita masuk ke Al-Jajari Ya kita harus akui bahwa saat ini Di dunia yang fokus dan konsen di bidang teknologi robot adalah Jepang Jadi hampir seluruh bidangnya sudah menggunakan sistem otomata Jadi di rumah, bahkan di kamar mandinya, di klosetnya sendiri Nah ini hampir seluruhnya sudah banyak menggunakan sistem otomata atau robotik Nah ini robot Jepang yang paling terkenal Ini namanya robot Asimo Dibuat awalnya tahun 1986 Kemudian baru selesai, versi terakhir Itu tahun 2000 Jadi kita bisa melihat berapa lama ini waktu yang dibutuhkan Untuk membangun sebuah robot humanoid Jepang Lama sekali penelitiannya Kemudian kenapa Jepang bisa sangat peduli sekali Sangat konsen sekali terhadap teknologi robot Ternyata ketika kita telusuri Maka kita akan memperoleh sebuah sejarah robotika di Jepang Yaitu adalah Karakuri Karakuri itu kita bisa sebut saja sebagai robot Robot tradisional khas Jepang Sebelum ada listrik, sebelum ada komputer Robot Jepang itu sudah ada Namanya Karakuri Bentuknya seperti boneka Tapi boneka yang bisa bergerak secara otomatis Di dalam tradisi Jepang itu ada beberapa jenis Karakuri, ada Dasi Karakuri, ada Jasiki, ada Shibai Dasi itu untuk festival keagamaan Untuk perayaan keagamaan Jasiki itu untuk entertain di kerajaannya Atau hanya untuk kalangan bangsawan saja Kemudian Shibai Karakuri ini untuk umum Kemudian pengembang generasi awal Generasi awal pengembang dari Karakuri ini ada beberapa tokoh di Jepang Ada Hosokawa Hanzo Yurinawu Ini yang menulis kitab Karakuri pertama, kedua maaf Tahun 1769, kita catat tahunnya ya Tahun 1769 Nama kitabnya adalah Karakuri Zui Nah kita juga sudah punya salinannya Mudah-mudahan ke depan bisa diterjemahkan juga Kemudian yang kedua ini yang paling populer Yaitu Tanaka Hisashige Kenapa dia populer? Karena dia selain membuat robot tradisional Setelah dia menjadi ahli dalam kerajinan ya maksudnya Kerajinan membuat robot mainan atau robot tradisional Akhirnya beliau memutuskan untuk membangun sebuah perusahaan Yang saat ini menjadi salah satu perusahaan besar Yang kita kenal juga Namanya adalah Toshiba Perusahaannya Kemudian ada Ohno Benikichi Ini juga seorang ahli matematika dan kedokteran Tapi memiliki keahlian dalam pembuatan robot tradisional Karakuri Kemudian ada Tamaya Sobei Nah kalau ini Ini adalah Ini sampai berketurunan Sampai sembilan keturunan Sembilan keturunan tersebut Semuanya ahli di bidang pembuatan robot Karakuri Jadi terus diwariskan ke anak cucu dan seluruhnya Sampai sembilan generasi Ini luar biasa sekali Jepang Ini yang tadi Dashi Karakuri untuk festival keagamaan Untuk hiburan Kemudian ada Ito Karakuri Ini jenis-jenisnya Seperti wayang kalau di Indonesia Kemudian ini yang bisa loncat-loncat Ini Ayawateri Kemudian ada Jasiki Karakuri Ini untuk kalangan bangsawan Salah satu Jasiki Karakuri itu adalah Chahako Bininyu Ini robot yang bisa mengantarkan teh kepada tamu Jadi robot ini dibuat untuk mengantarkan teh kepada tamu yang datang ke diamon Jadi dia bisa bergerak otomatis Mengantarkan cangkir yang berisi teh Ketika cangkirnya diisi teh kemudian dimasukkan ke dalam nampan Maka dia akan bergerak maju Nah kemudian ketika cangkirnya diambil dia akan diam Nah ketika sudah kosong cangkirnya dimasukkan kembali ke dalam nampan Maka dia akan berbalik arah Contoh Chahako Bininyu Ini yang ada di dalam Chahako Bininyu Sebenarnya di dalamnya Komponen utama dari robot ini adalah yang disebut dengan Kem Saf Nanti kita akan bahas apa itu Kem Saf Nah ini kitabnya yang tadi sudah disebutkan Nama kitabnya adalah Karakuri Jui Ya mudah-mudahan kita juga nanti akan menerjemahkan kitab ini Karya Hosokawa Hanzo Yorinau tahun 1796 Jadi Jepang itu baru mengenal robotik abad ke-18 Akhirnya 1796 Kemudian ini tipe Karakuri yang lain Ada Yumihiki Doji Ini karya Tanaka Hisashige yang membangun Toshiba Ini robot ini bisa memanah Ini ada sedikit suplikannya Ini robot ini bisa mengambil anak panah Memanah dan bergerak lehernya seperti orang yang benar-benar memanah Dan lagi-lagi disini Kalau kita lihat Di dalam isinya Mesinnya Mesin utamanya itu disebut Kem Saf juga Ini sama seperti yang awal tadi Disebutnya adalah Kem Saf Kemudian ada Mojika Kinningyo Ini robot yang bisa menulis Ini sama Ini karya Tanaka Hisashige Yang mendirikan Toshiba di Jepang Ini manuskripnya Ini manuskrip pertama Kalau tadi Yang awal itu Hosokawa Yorino itu Itu Kitab yang kedua Yang paling pertamanya tahun 1730 Ya abad 18 juga Sama Ditulis oleh Kancusen Tagaya Ini tipe yang ada di Kitab yang lain Karakuri Kinmou Kagamigusa Tahun 1730 Yang kalau ini Karakuri Jui Karyosokawa Hanzo Yorino Kemudian ada Kotiki Jidoy Ini yang bisa Memainkan alat musik Ini juga ada di dalam kitabnya Hanzo Mojika Kinningyo Yang bisa menulis Kemudian kita Beralih ke Eropa Itu Kalau sekarang Yang menguasai robotika Paling utama adalah Jepang Kemudian kita Masuk ke Lebih awal Daripada Jepang Yaitu di Eropa Eropa dimulai Pada masa Leonardo da Vinci Ini abad 1452 1519 Leonardo itu Dikenal sebagai seorang Artis Seniman Yang buat Lukisan yang terkenal sekali Mona Lisa Tapi sebenarnya beliau Selain seorang seniman Beliau adalah Seorang engineer Jadi Ahli Di berbagai bidang Termasuk juga robotik Ini ada manuskrip Kodek Atlantikus Ini isinya tentang robotik Yang dibuat oleh Leonardo da Vinci Dan masa Leonardo da Vinci Ini berbarengan dengan Masa Renaissance Yang Eropa Jadi Leonardo ini Simbol Kebangkitannya Eropa Karena dia Menguasai berbagai Disiplin Keilmuan Walaupun Sebenarnya Eropa Renaissance itu Titik Polaknya dari Pembuatan Mesin cetak Yang di dunia Islam Tertinggal 275 tahun itu Kemudian Setelah masa Leonardo da Vinci Ada Jacques West Vakonson Ini di Perancis Di Paris Membuat robot Pemain musik Dan juga ada Robot bebek Ini mekanisme Di dalam Robot tersebut Jadi Semuanya otomatis Dan robot-robot ini Dibangun Tanpa ada listrik Tanpa ada komputer Dan lagi-lagi Robot yang dibuat Di Eropa pun Konsep utama awalnya Di dalam mesinnya itu Disebut Camp Saft Kemudian ada Yang lebih canggih lagi Ini Pire Chakuetros Tahun 1721 1790 Ini pun Di Paris Di Perancis Membuat Tiga Buah Robot Robot Menggambar Robot Penulis Dan robot Pemain Musik Ini Kita Cuplikannya Sedikit Ini Sudah Dimuseumkan Dan Mereka sangat Menghargai Sekali sejarahnya Ini robot yang mereka Buat Pire Jakuetros Sampai saat ini Masih ada Robotnya Dipelihara dengan baik Dan robot ini Dibangun Dengan Prinsip kerja utamanya Sama seperti robot Jepang Tadi Yaitu Menggunakan Camp Saft Pire 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 Jakuetros Ini Punya Perusahaan Nama Perusahaannya Perusahaan Pembuatan Jam Jadi Perusahaannya Berbasis Outputnya Adalah Produksi Jam Tetapi Robot ini Digunakan Sebagai Penarik Jadi Menunjukkan Ketinggian Teknologi Yang dimiliki Oleh Pire Jakuetros Kalau Jualannya Jualan Jam Ya Sama Seperti Yang tadi Di Jepang Ada robot Asimo Robot Asimo Itu Yang membangun Adalah Honda Padahal Honda Jualan Robot Yang dijual Honda Itu Adalah Otomotif Robotnya Digunakan Untuk Apa Digunakan Untuk Menunjukkan Ketinggian Teknologi Yang Dibiliki Oleh Honda Ini Robot Pire Jakuetros Bisa Melukis Dan Menggambar Ini Robot Pemain Musik Kemudian Ada Henry Mailardot Ini Murid Dari Jakuetros Juga Sama Membuat Robot Yang Bisa Melukis Dan Menggambar Jadi Kalau Gurunya Hanya Bisa Membuat Robot Yang Menulis Maka Murid Ini Bisa Membuat Robot Yang Menulis Dan Lebih Kompleks Dan Karya Robot Ini Menjadi Ilham Ada Sebuah Film Hugu Film Movie Kemudian Ada Perkembangan Teknik Di Pra-Islam Sebelum Islam Kita Belum Bahas Ke Masa Islam Yang Pertama Adalah Arsimides Yang Sangat Terkenal Dengan Keahliannya Di Bidang Hidrolik Hidrostatik Dan Hidrodinamik Ini hidup Tahun 287 Sebelum Masehi Sampai 212 Sebelum Masehi Kitab-kitabnya Hari ini Masih ada Yang ada itu Tapi Dalam Bentuk Bahasa Arab Jadi Yang Berbahasa Yunani Kunonya Itu Sudah Sebagian Besar itu Hilang Sudah Tidak Ada Jadi Ilmuwan Islam Itu Menyelamatkan Karya-karya Arsimides Sampai Saat Ini Karyanya Banyak Sekali Di Bidang Teknik Dan Bidang Matematika Termasuk Juga Fisika Ini Salah Satu Karya Arsimides Yang Disimpan Di Museum Turki Tentang Mesin Pembuatan Jam Hidrolik Ini Disimpan Di Inggris Ini Yang Sudah Direplika Oleh Fouad Seskin Profesor Fouad Seskin Dari Turki Kemudian Ada Apollonius Of Perga Ini Membuat Alat Musik Tiup Otomatis Kemudian Ada Hero Of Alexandria Ini 10 Sampai Ke Masehi Ini Sudah Lebih Modern Kitabnya Pun Terselamatkan Dalam Bahasa Arab Jadi Dalam Bahasa Yunaninya Tidak Ada Ada Dalam Bahasa Arab Kemudian Dari Bahasa Arab Diterjemahkan Kedalam Bahasa Latin Jadi Menterjemahkannya Bukan Dari Bahasa Yunani Tapi Dari Arab Dari Arab Ke Latin Dari Latin Baru Tersebar Lagi Ke Eropa Jadi Eropa Itu Pernah Mengalami Pasang Surut Juga Seperti Peradaban Islam Pada Masa Yunani Itu Maju Kemudian Mengalami The Dark Age Kemudian Naik Lagi Di Masa Renaissance Ini Yang Tersimpan Di Inggris Ini Tersimpan Di Belanda Semuanya Ini Dasar Sistem Mekanika Yang Akhirnya Dipelajari Di Fisika Modern Saat Ini Di Bidang Mekanika Kemudian Ada Pilo Byzantium Ini 280 Sebelum Masehi Sampai 220 Sebelum Masehi Ini Lebih Awal Lagi Ini Robot Karya Pilo Of Byzantium Hanya Ada Satu Robot Yang Dibangun Oleh Pilo Dan Kitabnya Lagi-lagi Terselamatkan Oleh Ilmuwan Islam Hanya Ada Manuskripnya Berbahasa Arab Dari Arab Baru Diterjemahkan Kedalam Bahasa Latin Kemudian Kenapa Ini Diterangkan Karena Supaya Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Ide Dari Seorang Al-Jajari Ini Karya-karya Pilo Of Byzantium Mesin Pengangkut Air Semuanya Tapi Masih Menggunakan Tenaga Manusia Kalau Kita Lihat Disini Semuanya Ada Gambar Manusianya Semuanya Robot Juga Hanya Ada Satu Di Manuskripnya Ini Peradaban Yunani Kemudian Ini Juga Sistem Piston Ini Sistem Piston Tapi Bukan Sistem Engkol Hanya Piston Saja Dan Penggerak Nya Pun Sama Masih Menggunakan Tenaga Manusia Supaya Kita Bisa Membedakan Apa Kontribusi Ilmiah Dari Peradaban Islam Terhadap Peradaban Sebelumnya Dan Terhadap Peradaban Setelahnya Kemudian Kita Bahas Peradaban Islam Sekarang Penelitian Dibilang Teknik Pertama Kali Dipelajari Oleh Tiga Tiga Orang Bersaudara Yang Kakak Beradik Bantu Musa Ibnu Sakir Ada Yang Namanya Muhammad Ada Hasan Dan Ada Ahmad Muhammad Dan Hasan Nah Ini Mengabdi Pada Masa Khalifah Al-Ma'mun Di Dinasti Abasyah Jadi Satu Zaman Dengan Al-Khwarizmi Nah Ini Karyanya Di bidang Teknik Saat Ini Tersimpan Di Beberapa Museum Di Turki Fatikan Di Jerman Ada Dua Kemudian Di Inggris Ini Manuskrip Yang Ada Di Gota Di Jerman Kemudian Di Sebelah Kanan Adalah Di Fatikan Kita Bisa Akses Secara Gratis Kemudian Ini Yang Sudah Diterjemahkan Oleh Seorang Ahli Sejarah Dari Inggris Donald Rutledge Hill The Book of Ingenious Devices Atau Dalam Bahasa Aslinya Disebut Kitab Bull Hill Kemudian Ada Ridwan Al-Saati Ini Akhir Abad Ke 12 Ini Sejaman Dengan Al-Cajari Ridwan Al-Saati Ini Ahli Pembuat Jam Hidrolik Menurun Dari Ayahnya Jadi Ayah dan Anak Ini Ahli Pembuat Jam Tapi Ayahnya Tidak Pernah Menulis Kitab Kemudian Anaknya Yang Menulis Kitab Nama Kitab Kitab Ilm Al-Sa'at Wal-Amal Biha Saat 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 Kita Tentang Pembuatan Jam Hidrolik Ini Tersimpan Di Beberapa Museum Ada Di Turki Dan Di Gota Yang Kita Dapat Akses Adalah Yang Di Turki Ini Yang Di Turki Koprulu Library Di Kemudian Ini Replika Yang Dibuat Oleh Profesor Fod Seskin Dari Turki Kemudian Kalau Di Al-Andalusia Ada Tokoh Mekanik Yang Terkenal Yaitu Ibnu Khalaf Al-Muradi Ini Lebih Awal Dari Ridwan Al-Sa'ati Abad Ke 11 Nama Kitab Al-Asror Fin Nata'iz Al-Afkar Ada 34 Karya Di Bidang Teknik Ada Jam Ada Robot Ada Sistem Cutrol Pengangkut Air Ada Sistem Tower Mekanik Ada Portable Sandil Dan Lain-lain Banyak Sekali Dan Kitabnya Hanya Tersimpan Di Satu Tempat Yaitu Biblioteka Medicae Lorenziana Florence Itali Florence Itu Di Masa Lalu Adalah Tempat Penerjemahan Kitab-kitab Sains Dan Teknologi Dari Andalusia Berbahasa Arab Diterjemahkan Kedalam Bahasa Latin Itu tempatnya Di Florence Ini Sebuah Karya Ibn Khalaf Al-Muradi Yang sudah Diterjemahkan Kedalam Bahasa Itali Dan Bahasa Inggris Oleh Leónard Leónard B3 Dengan Dananya Dari Negara Qatar Jadi Qatar Mendanai Sebuah Lembaga Di Itali Untuk Menerjemahkan Kitab Al-Muradi Ini Ini Karya Mereka Nama Lembaganya Dalam Leónard B3 Ini Karyanya Pendanaannya Dari Ineville Qatar Tapi yang Luar biasa Adalah Timnya Ini Semuanya Adalah Dari Orang-orang Itali Semua Membuat Desainnya Membuat Replikanya Karya Yang Luar biasa Ini Kitabnya Yang Saat Ini Masih Tersimpan Di Itali Ini Yang Sudah Direkonstruksi Nah Ini Yang Salah Satunya Multi Processor Lift Yang Hari Ini Digunakan Di Perbagai Industri Bahkan Di Penerbangan Juga Untuk Ngangkut Barang Ke Atas Itu Sudah Ditemukan Oleh Ibn Khalaf Al-Muradi Sebelumnya Kemudian Kita Beralih Ke Wilayah Dari Dinasti Artukid Ada Seorang Ilmuwan Besar Yang Disebut Badi Al-Zaman Abul Is Ibn Ismail Al-Rajaz Al-Jajari Hidupnya Tahun 1136 Wafat Tahun 1206 Jadi Abad 12 Dan 13 Royce Al-Amal Ini Gelar Yang Disematkan Kepada Al-Jajari Royce Al-Amal Badi Al-Jaman Kajaiban Di Zamannya Karena Luar biasa Sekali Di zaman Itu Orang Sudah Bisa Membuat Robot Yang Sangat Canggih Sekali Kajaiban Zaman Zaman Ini Rum Kemudian Sebelah 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 Kiri Maaf Sebelah Kirinya Lagi Atau Kearah Barat Ini Bizantium Masih Berkuasa Sangat Besar Kemudian Di Bawah-bawahnya Ini Wilayah Kekuasaan Dari Abasiah Dan Pada Masa Itu Yang Memimpin Ini Adalah Kesultanan Ayubit Al-Ayubi Keturunan Salahuddin Al-Ayubi Nah Ini Gambaran Negeri Dari Ini Sudah Kesalahan Videonya Tidak Bisa Diputar Nah Tidak Masalah Intinya Al-Jajari Mengabdi Pada Dinasti Artukit Yang Saat Ini Posisinya Ada Di Diyarbakir Turki Nah Ini Ciri Dari Kari Al-Jajari Sebelah Kiri Adalah Dari Kitab Bulhiyal Yang Sebelah Kanan Ini Di Museum Museum Ini Diambil Dari Sebuah Masjid Di Kota Cidre Di Turki Dan Ini Menjadi Bukti Sejarah Bahwa Al-Jajari Pernah Hidup Di Wilayah Diyarbakir Di Wilayah Turki Tenggara Sekarang Kalau Dulu Namanya Kesultanan Artukid Ini Riwayat Kesultanan Artukid Jadi Yang pertama Adalah Artukbe Ini Sukunya Suku August Suku August Itu Suku Yang Pada Akhirnya Melahirkan Berbagai Dinasti Dari Dari Mulai Seljuk Sampai Ke Usmania Usmania Berasal Dari Suku August Kemudian Ini Punya Putra Namanya Sogman Kemudian Putra Yang lain Ini Banyak Sekali Sampai Ke Masa Al-Malik Al-Shalih Nasir Bin Mahmud Ini Tahun 1201 Sampai 1222 Ini Putra Nur Nuruddin Muhammad Inilah Masa Dimana Kemasannya Al-Jajari Masa Pada Masa Kekuasaan Al-Malik Al-Shalih Sultan Al-Shalih Nasir Nasiruddin Mahmud Ini Artukbe Pendiri Dari Dinasti Artukid Ini Merupakan Salah Satu Komandan Perang Dari Sultan Al-Arslan Ini Dalam Perang Manjiket Ini Perang Yang Sangat Terkenal Sekali Dimana Pasukan Islam Mengalahkan Pasukan Bizantium Jadi Salah Satu Komandan Perangnya Akhirnya Mendirikan Dinasti Artukid Yang Dimana Nanti Al-Jajari Mengabdi Pada Dinasti Tersebut Setelah Sultan Al-Arslan Meninggal Artukbe Ini Menjadi Jentral Dari Sultan Malik Shah I Dari Kesultanan Seljuk Agung Yang Nanti Akan Banyak Sekali Melahirkan Para Ilmuwan Di Kesultanan Seljuk Agung Ini Ada Omar Hayam Ada Al-Isvizari Ada Al-Khazini Ini Pada Masa Sultan Malik Shah Dan Putranya Yaitu Ahmad Sanjar Kemudian Artukbe Ini Menjadi Gubernur Yerusalem Di bawah Emir Seljuk Di Damascus Yaitu Tutus 1 Ini Sultan Al-Arslan Artukbe Menjadi Gubernur Yerusalem Kemudian Setelah Itu Digantikan Oleh Putra-putranya Dan Akhirnya Mendirikan Dinasti Artukit Putra-putranya Sekilas Saja Sejarah Tentang Dinasti Artukit Tidak Akan Banyak Dibahas Nanti Bisa Dicek Lagi Ini Masih Masa Asasin Banyak Asasin Di masa Itu Pembunuhan Terhadap Para Pemimpin Islam Di Dunia Islam Nah Kemudian Ini Yang Paling Penting Dinasti Artukit Di Kemudian Hari Akhirnya Berada Di Bawah Kekuasaan Sultan Salahuddin Al-Ayubi Nah Kemudian Gambaran Sultan Salahuddin Al-Ayubi Ini Ada Di Dalam Kitab Al-Jajari Jadi Ketika Kita Lihat Jam Gajah Al-Jajari Ada Robot Yang Paling Atas Robot Itu Adalah Ilustrasi Dari Sultan Salahuddin Al-Ayubi Jadi Posisinya Paling Atas Karena Dia Pemimpin Paling Tingginya Pada Masa Itu Ini Gambaran Ilustrasi Robot Ciam Gajah Jadi Ada Robot Berbentuk Humanoid Yang Paling Atas Ini Adalah Gambaran Dari Sultan Salahuddin Al-Ayubi Kemudian Kehancuran Dari Dinasti Artukid Setelah Masa Sultan Salih Ketika Al-Jajari Mengabdi Di situ Penerus-penerusnya Akhirnya Mengalami Kemunduran Dan Terjadi Kehancuran Pada Dinasti Artukid Tersebut Jasa Terbesar Dari Seorang Sultan Yaitu Sultan Solih Nasiruddin Mahmud Adalah Meminta Kepada Al-Jajari Untuk Menuliskan Kitab Karena Kalau Tidak Disuruh Oleh Sultan Al-Jajari Ini Tidak Mungkin Menulis Kitab Karena Beliau Itu Background Nya Orang Teknik Bukan Seorang Ulama Ilmuwan Atau Seorang Penulis Jadi Al-Jajari Itu Bukan Penulis Tapi Karena Diminta Oleh Sultannya Yaitu Sultan Solih Nasiruddin Mahmud Untuk Menulis Karyanya Maka Al-Jajari Memenuhi Permintaan Sang Sultan Lahirlah Nanti Sebuah Kitab Yang Luar Biasa Sampai Sekarang Yaitu Kitab Al-Jami Bainal Ilmi Walamal An-Nafif Sinat Al-Hiyal Atau Kita Singkat Kitab Al-Hiyal Nah Ini adalah Manuskrip Dari Kitab Al-Hiyal Karya Al-Jajari Yang Sebelah Kiri Ditulis Salinan Haskafi Tahun 1206 Jadi Beberapa Bulan Setelah Al-Jajari Wafat Kemudian Kitab Yang Ditulis Al-Jajari Ditulis Ulang Oleh Haskafi Tahun 1206 Ini Kitab Yang Paling Tua Dan Saat Ini Tersimpan Masih Utuh Ada Di Turki Kemudian Yang Sebelah Kanan Ini Salinan Di Turki Juga Di Museum Ayah Sofya Tahun 1354 Salinannya Diselisih 100 Tahun 150 Tahunan Dari Kitab Yang Salinan Pertama Yang Kita Dua 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 Memiliki Di Bola Bot Kemudian Ini Salinan Yang Beredar Di Berbagai Museum Di Seluruh Dunia Dari Mulai Di Turki Di Paris Ini Banyak Sekali Ada Beberapa Salinan Di Paris Dan Di Paris Ini Bisa Di Akses Secara Open Akses Yang Ditandai Merah Artinya Adalah Kita Dapat Akses Yang Ditandai Hitam Berarti Kita Masih Belum Mendapatkan Akses Termasuk Di Leiden Ini Harus Membeli Tapi Kita Sudah Punya Akses Itu Ada Di London Di Belanda Di Jerman Dan Di Paris Selain Di Turki Kemudian Di Leiden Ini Ada Beberapa Di Irlandia Di Rusia Juga Ada Di Mesir Ini Tidak Lengkap Di Kairu Mesir Juga Tidak Lengkap Di India Ada Tapi Tidak Lengkap Jadi Yang Paling Lengkap Adalah Di Turki Di Paris Di London Jerman Dan Di Belanda Ini Kitab Yang Tersebar Dan Kitab Ulhial Ini Tersebar Luar Biasa Karyanya Banyak Yang Menyalin Tetapi Hanya Sedikit Yang Mempelajari Walaupun Selinannya Banyak Umat Islam Sendiri Masih Baru Abad 20 Baru Mengenal Al Jejari Terlambat Ini Yang Terdispersi Pun Yang Hanya Ada Satu Halaman Satu Halaman Ini Pun Tersebar Di Berbagai Museum Di Amerika Dan Eropa Sebelah Kiri Sudah Diterjemahkan Oleh Lagi-Lagi Oleh Donald Ruth Hill Tahun 1974 Kemudian Yang Sebelah Kanan Ini Ditahkik Ditahkik Kedalam Bahasa Arab Lagi Tidak Diterjemahkan Ini Oleh Ahmadiyy Al-Hasan Seorang Ilmuwan Dari Palestine Kemudian Di dalam Kitab Al-Hiyal Ini Terdiri Dari Beberapa Alat Ada 50 Total Alat Yang Dibuat Oleh Al-Jajari Atau Device Yang Dibangun Oleh Al-Jajari Ada 50 Tipe Ada 10 Tipe Jam Terdiri Dari 6 Tipe Jam Hidrolik Dan 4 Jam Menggunakan Candle Atau Lilin Sebagai Penggeraknya Ada 10 Tipe Robot Penduang Air Ada 10 Tipe Robot Untuk Otomatisasi Wudu Dan Pengukuran Darah Untuk Mengetahui Kondisi Kesehatan Manusia Kemudian Ada 10 Tipe Air Mancur Dan Alat Musik Otomatis Ada 5 Tipe Mesin Pompa Air Ada 5 Tipe Alat Lainnya Ini ada Protaktor Ada Kunci Bersandi Ada Alarm Dan Lain Lain Ini Tipe Gem Air Dan Candle Clock Dari Algejari Ini Tipe Yang Pertama Disebut Becker Water Clock Intinya Adalah Menggunakan Hidro Hidrodinamik Ini Air Di Dalam Wadah Ini Kemudian Turun Ini Di Bawahnya Ada Penampungan Air Lagi Nah Ketika Air Turun Ini Dia Akan Membuat Tinggi Permukaan Airnya Turun Sehingga Ketika Disini Ada Pelampung Yang Berwarna Merah Dia Akan Turun Dan Memutar Disini Berbagai Gear Beberapa Gear Cutrol Kemudian Disini Ada Pemberat Dan Di Atasnya Ini Ada Sebuah Robot Yang Dapat Berputar Karena Ada Pengaruh Dari Cutrol Cutrol Dia Akan Memutar Cutrol Yang Ada Di Tengah Cutrol Utama Ini Ilustrasinya Sudah Direkonstruktori Profesor Fuad Seskin Ini Kita Juga Sudah Ilustrasi Di Turkin Penurunan Permukaan Air Akan Masyarakat Rotasi Pada Robot Yang Bagian Atas Menunjukkan Waktu Tertentu Ada Perhitungannya Kemudian Kami Juga Sudah Melakukan Rekonstruksi Di Bulabot Untuk Becker Water Clock Alge Jari Oleh Bulabot Ini Ilustrasi 3D Printer Hanya Sederhana Saja Gambarannya Ini Sistem Cutrol Kemudian Dia Ketika Waktu Berlalu Dia Akan Bergerak Si Robot Menunjukkan Waktu Waktu Tertentu Karena Tujuan Kita Membuat Ini Bukan Ingin Membuat Jam Beneran Ini Hanya Ingin Menunjukkan Bahwa Alge Jari Di Masa Lalu Membuat Jam Dan Kita Bisa Rekonstruksi Berdasarkan Kitab Al-Hiyal Yang Ditulis Oleh Alge Jari Nah Ini Perhitungan Matematisnya Menggunakan Hidrostatik Dan Dinamik Perhitungan Matematikal Modelnya Jadi Membangunnya Bentuknya Adalah Kuadrat Tipenya Maka Kita Bentuk Ini Tabungnya Ini Mengikuti Bentuk Yang Dibuat Oleh Alge Ceri Jadi Belengkung Belengkungannya Adalah Kuadratik Kemudian Ada Ini Jam Kastil Jam Yang Paling Canggih Di Masa Alge Ceri Jadi Bisa Menunjukkan Menit Bisa Menunjukkan Jam Bisa Pada Waktu Tentu Ini Akan Menggerakkan Robot Humanoid Robot Humanoid Pertama Yang Dapat Bermain Musik Robotnya Bisa Bermain Musik Ini Ilustrasinya Dibuat Di Turki Setiap Jam Sekali Dia Akan Menunjukkan Waktu Dan Pada Waktu Tertentu Nah Ini Sistem Yang Disebut Dengan Camp Soft Camp Soft Inilah Yang Akhirnya Menggerakkan Robot Ini Sistem Camp Soft Namanya Camp Soft Alge Jari Diputarnya Oleh Air Dari Putaran Camp Soft Itu Menggerakkan Berbagai Jenis Robot Ini Penabuh Drum Robot Pemain Musik Dengan Irama Tertentu Dan Bisa Diatur Iramanya Sesuai Dengan Pengaturan Pada Camp Soft Ini Manuskripnya Yang Lain Tentang Drum Water Clock Lebih Sederhana Ini Ilustrasi Tadi Camp Soft Yang Bisa Menggerakkan Robot Yang Dapat Memukul Drum Sistemnya Adalah Menggunakan Camp Soft Nah Ini Sistem Camp Soft Sistem Camp Pertama Kalinya Jadi Al-Jajari Adalah Penemu Sistem Camp Soft Yang Pada Akhirnya Camp Soft Ini Nanti Diadopsi Di Eropa Dan Di Jepang Untuk Membuat Karakuri Misalnya Kalau di Jepang Jadi Semua Robot Tradisional Jepang Itu Menggunakan Sistem Camp Soft Begitu Juga Dengan Di Eropa Dan Al-Jajari Adalah Yang Pertama Kali Memperkenalkan Sistem Camp Soft Ini Robot Pemain Musik Musisi Kemudian Ada Ini Yang Paling Terkenal Elephone Water Clock Yang Tadi Di Paling Atasnya Adalah Sultan Salahuddin Gambaran Robot Sultan Salahuddin Al-Jubi Ini Yang Sudah Dibuat Rekonstruksinya Di Emirat Arab Ilustrasi Al-Jajari Elephone Water Clock Ini Mekanismenya Jam Gajah Itu Bukan Gajah Beneran Tapi Di Dalam Gajah Ini Ada Mekanisme Fluide Yang Menggerakkan Semua Mesin Yang Ada Di Atas Nah Ini Gambaran Sultan Salahuddin Paling Atas Ini Gambaran Jam Dia Akan Berputar Menunjukkan Waktu Tertentu Setiap Setengah Jam Atau Satu Jam Sekali Nanti Akan Ini Disebutnya Tarjahar Ada Sebuah Pelampung Yang Dilubangi Dan Akan Penggelam Setiap Setengah Jam Sekali Atau Satu Jam Sekali Bisa Diatur Waktunya Sampai Penggelam Nah Ketika Dia Penggelam Dia Akan Menarik Berbagai Mekanisme Sistem Mekanik Yang Ada Di Atas Gejah Gejah Robotnya Nanti Akan Menggerakkan Orang Robot Orang Robot Berbunyi Kemudian Disini Ada Berpindah Ke Naga Naga Akan Bergerak Karena Ada Penggelam Gravitasi Mengeluarkan Isinya Kemudian Berbunyi Lagi Karena Disini Ada Simbal Dan Bola Itu Akhirnya Menggerakkan Robot Yang Ada Di Atas Gejah Dan Seterusnya Ini Proses Ini Berulang Terus Menerus Selama Satu Hari Jadi Itu Mekanisme Yang Dibuat Oleh Al Gejah Luar Biasa Sekali Kemudian Al Gejah Ini Yang Sangat Penting Di Masa Kehidupan Al Gejah Ini Wilayah Islam Membentang Dari Sepanyol Hingga Asia Tengah Jam Gejah Ini Dibuat Al Gejah Selain Sebagai Teknologi Mekanika Fluida Yang Rumit Juga Menggambarkan Penghormatan Al Gejah Terhadap Berbagai Peradaban Dan Budaya Ornamen Ornamen Yang Ada Di Jam Gejah Ini Mewakili Berbagai Budaya Ada Gejah Yang Mewakili Budaya India Dan Afrika Ada Naga Yang Budaya China Ada Phoenix Yang Paling Atas Itu Budaya Mesir Ada Karpet Budaya Persia Ada Sistem Hidrolik Yang Al Gejah Ambil Juga Dari Arsimides Yunani Kemudian Ada Robot Hormone Bersorban Ini Memwakili Budaya Arab Islam Kemudian Ini Beberapa Paper Kemudian Al Gejah Candle Clock Kalau Yang Tenaga Air Itu Aktifnya Di Siang Hari Maka Di Malam Hari Alijajari Menggunakan Lilin Untuk Membuat Jam Jadi Jam Otomatis Menggunakan Tenaga Lilin Jadi Lilin Itu Akan Habis Berkurang Masanya Pengurangan Masa Lilin Karena Pengaruh Waktu Ini Karena Terbakar Maka Pengurangan Waktunya Akan Menggerakkan Mekanisme Mekanik Yang Ada Di Bagian Bagian Lainnya Ini Ada Robot Penunjuk Waktu Yang Berputar Ini Ada Bola Yang Akan Keluar Dari Burung Robot Menunjukkan Tiap Jam Tertentu Kemudian Robot Yang Berputar Ini Karena Ada Pengaruh Katrol Disini Ada Sistem Masa Masanya Karena Masa Lilinnya Berkurang Maka Masa Pemberat Ini Akan Berkurang Sehingga Merubah Keseimbangan Dan Membuat Robot Yang Atas Ini Akan Berputar Rotasi Ini Sistemnya Sangat Cerdas Sekali Ini Tipe Yang Lainnya Algejari Membuat Empat Tipe Untuk Jam Lilinnya Kemudian Ada Algejari Humanoid Robot Ini Yang Tadi Disebutkan Di Dalam Jam Gajah Ataupun Jam Becker Ataupun Jam Lilin Selalu Ada Robot Ini Robot Yang Bergerak Berotasi Karena Adanya Pengaruh Perbedaan Masa Di Antara Beban Kiri Dan Kanan Ataupun Ada Pengaruh Dari Penurunan Tinggi Permukaan Air Kemudian Ada Mekanisme Robot Arm Ini Degree Of Freedom Jadi Bisa Bergerak 2 Dove Ini Matematikanya Saja Ini Kalau Kita Ingin Membuat Robot Arm 2 Dove Kalau Sekarang Tinggal Memasukkan Matematika Ini Kedalam Micro Controller Nanti Kita Dapat Membuat Robot Yang Bisa Bergerak Ini Gambaran Saja Bagaimana Kita Membuat Robot Yang Bisa Lewat Ini Kalau Dalam Dunia Modern Kemudian Ada Robot Arm Gripper Yang Bisa Memegang Ini Di Industri Sekarang Robot Robotnya Pasti Ada Grippernya Atau Ada Yang Bisa Memegang Ini Robot Dibuat Ini Robot Yang Bisa Melihat Robotnya Bisa Melihat Melalui Mata Matanya Adalah Kamera Kemudian Diolah Melalui Image Processing Dari Image Processing Masuk Ke Machine Learning Untuk Bisa Mengetahui Posisi Bendanya Berada Setelah Prosesor Mengetahui Posisi Benda Maka Akan Memperintahkan Pada Robot Am Ini Untuk Bergerak Ke Lokasi Tersebut Itu Gambaran Robot Am Al-Jajari Di Masa Lalu Membuat Banyak Robot Am Kemudian Sistem Robot Homonoid Al-Jajari Ini Robot Penuang Air Ada Robot Pemain Musik Ada Peniup Seruling Ini Semuanya Menggunakan Sistem Camp Soft Kemudian Untuk Menghasilkan Suara Pada Peniup Seruling Sebenarnya Tidak Meniup Seruling Beneran Tetapi Disini Adalah Mekanisme Peluit Jadi Ada Perubahan Tekanan Karena Adanya Air Yang Masuk Kedalam Tabung Ini Pengaruhnya Dari Situ Tekanan Itu Akan Menghasilkan Bunyi Suara Seolah Robot Ini Bisa Memainkan Seruling Sedangkan Yang Lain Yang Bergerak Tangannya Ada Robot Yang Memainkan Senar Ada Penabuh Drum Dan Serusnya Itu Digerakkan Menggunakan Mekanisme Camshaft Yang Ada Paling Bawah Ini Camshaft Digerakkan Oleh Air Air Diatur Oleh Mekanisme Disini Disebut Baki Air Yang Bisa Mengatur Air Pada Periode Tertentu Kemudian Ini Gambaran Humanoid Robot Al-Jajari Robot Yang Bisa Mengimpas Kipas Para Pengunjung Dan Memberikan Makanan Kepalanya Juga Dapat Bergerak Lengan Dan Kepalanya Dapat Bergerak Kemudian Ini Robot Yang Dapat Menuangkan Air Minum Ide Al-Jajari Tentang Robot Ini Diinspirasi Oleh Ilmuwan Yunani Yang Namanya Pilo Jadi Pilo Itu Hanya Menginspirasi Al-Jajari Untuk Membuat Robot Ini Yaitu Robot Penuang Air Jadi Bukan Murni Ide Dari Al-Jajari Tapi Terinspirasi Dari Ilmuwan Yunani Yang Namanya Pilo Tetapi Mekanisme Pilo Dengan Mekanisme Al-Jajari Ini Berbeda Mekanismenya Jadi Prinsip Kerjanya Beda Ini Robot Penuang Air Juga Ini Dua Orang Syekh Ini Robot Bukan Orang Ini Juga Sama Robot Pelayan Akan Menuangkan Air Pada Waktu Tertentu Ketika Pintu Dibuka Ya Akan Buka Pintu Setelah Otomatis Kemudian Tuannya Setelah Mengambil Cangkir Akan Masukkan Kembali Kedalam Sebuah Ruangan Untuk Diisi Kembali Ini Bisa Menuangkan Air Dan Memberikan Lap Nah Kemudian Yang Istimewa Dari Al-Jajari Adalah Lagi Lagi Perintah Dari Sultan Yang Solih Makanya Disebutnya Sultan Solih Nuruddin Mahmud Sultan Yang Solih Ini Meminta Al-Jajari Untuk Membuat Robot Yang Dapat Menuangkan Air Wudu Kepada Sultan Jadi Karena Dia Tidak Mau Dituangkan Oleh Pelayannya Maka Dia Minta Al-Jajari Untuk Membuat Robot Yang Dapat Menuangkan Air Secara Otomatis Selain Menuangkan Air Robot Ini Memberikan Sisir Memberikan Cermin Dan Memberikan Lap Kepada Sultan Robotnya Tangannya Bisa Bergerak Dan Air Yang Keluar Dari Tabung Ini Dia Diatur Secara Periodik Kemudian Ada Pemberitahuan Dari Burung Yang Ada Di Atas Ini Burung Robot Akan Berbunyi Ketika Waktu Untuk Berwudu Telah Siap Kemudian Kemudian Ini Pun Sama Dengan Yang Tadi Alat Wudu Untuk Sultan Jadi Kalau Tadi Memberikan Airnya Secara Otomatis Kalau Ini Selain Memberikan Air Secara Otomatis Juga Disini Ada Dua Buah Robot Yang Akan Memberikan Sultan Yang Satu Robot Adalah Memberikan Sabun Dan Yang Lainnya Memberikan Lap Jadi Di Masa Alji Jari Sudah Ada Sabun Kemudian Mekanismenya Adalah Disini Sistem Hidrolik Juga Pengendalinya Lebih Jelasnya Nanti Bisa Dibaca Di Kitab Kitab Boleh Kemudian Ini Juga Sama Seperti Yang Tadi Alat Untuk Robot Yang Bisa Membantu Sultan Untuk Berwudu Tipe Yang Lainnya Yang Lebih Disempurnakan Kemudian Ini Adalah Alat Untuk Pengukuran Kualitas Darah Jadi Di Zaman Itu Orang Mengetahui Kondisi Kesehatan Manusia Itu Melalui Kekentalan Dari Darah Nanti Ada Nilai-nilai Tertentunya Kalau Sekarang Mungkin Alat Digital Untuk Mengecek Kondisi Darah Seseorang Ini Pun Menggunakan Mekanismenya Hidrolik Kemudian Ada Jam Eh Maaf Ini Robot Humanoid Untuk Hiburan Di Istana Jadi Ada Robot Yang Dapat Menuangkan Air Ada Robot Yang Bisa Bermain Musik Ada Robot Yang Dapat Menari Ada Robot Penunggang Kuda Yang Bisa Berputar Kemudian Ada Robot Yang Bisa Menunjukkan Bahwa Waktu Pestanya Sudah Selesai Karena Airnya Sudah Habis Kemudian Ada Mesin Pompa Nah Ini Yang Penting Sekali Algejar Itu Bukan Hanya Membuat Robot Tapi Membuat Alat Yang Lebih Besar Yaitu Mesin Pompa Nah Ini Mesin Pompa Yang Pertama Menggunakan Sistem Gear Tenaganya Masih Menggunakan Tenaga Hewan Masih Tenaga Hewan Ini Ilustrasinya Menggunakan Sistem Gear Nah Ini Yang Sudah Disempurnakan Kalau Yang Sebelumnya Satu Putaran Itu Hanya Untuk Menggerakan Satu Tetapi Ini Menggerakan Empat Menggerakan Empat Sendok Disebutnya Sendok Karena Bentuknya Mirip Sendok Untuk Mengalirkan Air Ke Atas Nanti Ada Ilustrasinya Ini Ilustrasinya Untuk Empat Sendok Kemudian Ada Mesin Pompa Yang Ini Tanpa Tenaga Hewan Jadi Hewan Yang Ada Disini Adalah Hewan Miniatur Saja Jadi Miniatur Hewan Yang Bisa Berputar Padahal Mekanismenya Tidak Lagi Menggunakan Tenaga Hewan Karena Dia Bisa Bergerak Secara Otomatis Menggunakan Aliran Air Ini Mekanismenya Kemudian Ini Adalah Arkeolog Mesin Pengangkut Air Di Sungai Yazid Di Damascus Suriah Yang Prinsip Kerjanya Sama Dengan Karya Al-Jajari Kemudian Kemudian Tipe Keempat Disini Al-Jajari Memperkenalkan Untuk Pertama Kalinya Sistem Sistem Crank Sistem Crank Sistem Crank Sistem Crank Robotnya Mesin Pompanya Menggunakan Crank Sistem Atau Sistem Engkol Ini Menggunakan Sistem Engkol Pertama Di Dunia Kemudian Yang Terakhir Ini Adalah Double Acting Reciprocating Pump Atau Mesin Pompa Dengan Menggunakan Dua Buah Piston Yang Dikirakan Menggunakan Sistem Engkol Ini Yang Sudah Kita Dikirkan Pola Bot 3D Reconstruction Al-Jajari Rating Water Ini Dari Manuskrip Yang Pertama Ini Ilustrasinya Ketika Hewan Berputar Maka Akan Ada Sendok Yang Bergerak Turun Naik Tetapi Hanya Satu Sendok Kemudian Al-Jajari Menempurnakan Menjadi Empat Sendok Tipe Mesin Tipe Pompa Al-Jajari Masih Menggunakan Tenaga Hewan Kemudian Mesin Mesin Ketiganya Ini Tipe Mesin Ketiganya Ini Sebenarnya Sudah Tidak Menggunakan Hewan Pada Awalnya Pada Masa Yunani Ini Masih Menggunakan Hewan Kemudian Al-Jajari Melakukan Inovasi Hewannya Diganti Dengan Menggunakan Sistem Gear Lagi Dan Menggunakan Sistem Kincir Air Jadi Yang Menggerakannya Adalah Kincir Air Bukan Lagi Hewan Ini Desain Pertamanya Masih Menggunakan Hewan Kemudian Diganti Hewannya Sudah Hilang Yang Ada Adalah Kincir Air Saja Jadi Sistem Berubah Ini Sistem Yang Dibuat Oleh Al-Jajari Kincir Air Akan Memutar Gear Gear Sistem Gear Akan Memutar Gear Yang Lain Dan Akan Mengantarkan Air Bergerak Kemudian Al-Jajari Di dalam Kitabnya Membuat Sebuah Miniatur Hewan Hewannya Hanya Miniatur Bukan Hewan Beneran Karena Yang Menggerakannya Adalah Kincir Air Ini Desain Ketiga Al-Jajari Jadi Desain Ketiga Al-Jajari Menghilangkan Tenaga Hewan Nah Tetapi Desain Keempat Ini Masih Menggunakan Hewan Lagi Tetapi Desain Sudah Berubah Yang Menggerakannya Menggerakkan Sistem Sendoknya Adalah Sistem Yang Disebut Crank Shave Atau Sistem Engkol Kalau Di Robotik Ada Camp Shave Maka Di Mesin Mengangkut Airnya Disini Ada Crank Shave Ada Sistem Engkol Double Acting Reciprocating Water Pump Machine Ini Tip Yang Kelima Ini Crank Shave Digabungkan Dengan Dua Buah Piston Menggerakkan Dan Sistem Crank Shave Digerakkan Oleh Aliran Air Sungai Menggunakan Kincir Jadi Semuanya Otomatis Selama Ada Aliran Air Maka Selama Itu Pula Aljajari Dapat Memompak Air Lewat Mesin Ini Ke Dataran Yang Lebih Tinggi Ini Mekanisme Yang Luar Biasa Dan Akhirnya Sistem Crankshaft Ini Kita Gunakan Juga Di Berbagai Mesin Kendaraan Bermotor Kita Juga Lakukan Rekonstruksi Di Bulabot Ini Crankshaft Sederhana Tapi Kita Belum Mengalirkan Air Hanya Menggambarkan Ilustrasi Mekanisme Gerak Naja Kita Menghiru Sistem Gerak Yang Dibuat Oleh Aljajari Nanti Kedepan Kita Juga Akan Membuat Mesin Pompanya Nah Ini Matematikanya Saja Perubahan Gerak Rotasi Menjadi Gerak Translasi Sistem Engkol Yang Pertama Kali Diperkenalkan Oleh Aljajari Rahim Allah Dan Karya Ini Ada Di Seluruh Mesin Kendaraan Bermotor Combustion Engine Kalau Aljajari Menggunakan Gerak Rotasi Untuk Menghasilkan Gerak Translasi Maka Di Kendaraan Bermotor Ini Terjadi Sebaliknya Gerak Translasi Dari Piston Akan Menghasilkan Gerak Rotasi Pada Roda Tapi Sistemnya Sama Rumus Matematikanya Juga Sama Matematika Sedikit Sistem Mesin Empat Langkah Yang Digunakan Pada Berbagai Kendaraan Bermotor Hari Ini Jadi Mesin Motor Mobil Pesawat Atau Mesin Pabrik Ini Menggunakan Sistem Yang Dibuat Oleh Aljajari Terdahulunya Kemudian Ada Mesin Air Mancur Ini Istana Alhamra Al-Andalusia Ini Air Mancurnya Luar Biasa Dan Aljajari Juga Membangun Berbagai Tipe Air Mancur Secara Otomatis Tentunya Tanpa Ada Listrik Belum Memanfaatkan Listrik Karena Belum Ada Kemudian Ada Arsitektur Geometri Ada Instrumen Pengukuran Geometri Kemudian Ada Enkripsi Jadi Al-Jajari Membuat Sistem Enkripsi Bersandi Jadi Membuat Kunci Bersandi Ada Analisis Jadi Al-Jajari Membuat Ada Empat Kunci Dalam Satu Box Yang Kemungkinannya Ini Untuk Bisa Dipecahkan Adalah 281 Triliun Kemungkinan Sehingga Akan Sangat Sulit Sekali Untuk Bisa Dipecahkan Untuk Membuka Peti Tersebut Kemudian Al-Jajari Juga Membuat Kunci Empat Slot Kalau Kita Biasanya Menggunakan Satu Arah Slot Al-Jajari Membuat Empat Kemudian Ada Timer Otomatis Ini akan Berbunyi Pada Waktu tertentu Menggunakan Fluide Kemudian Ada Pengaruh Tekanan Udara Yang akan Menghasilkan Bunyi Pada Peluit Pada Saat Robot Ini Tenggelam Kemudian Generasi Penerus Al-Jajari Itu adalah Takyuddin Muhammad Ibn Ma'ruf Assamiyah Sa'adi Ini adalah Seorang Direktur Observatorium Turki Usmani Dan Jadi Engineer Terakhir Di Peradaban Islam Karena Setelah Masa Takyuddin Ibn Ma'ruf Assamiyah Sa'adi Usmani Mengalami Kemunduran Dalam Penguasaan Sains Dan Teknologi Seperti yang Pernah Disampaikan Ini Karya Takyuddin Penerus Dari Al-Jajari Beliau Adalah Seorang Ulama Ahli Agama Tetapi Ahli Teknik Juga Ahli Matematika Ahli Fisika Ahli Berbagai Disiplin KM1 Karyanya Banyak Sekali Dan Meliputi Berbagai Jenis Bidang Ilmu Membuat Jam Membuat Mesin Pompa Dan Lain Lain Ini Karyanya Di bidang Matematika Pun Ada Di bidang Trigonometri Pun Ada Aritmatik Ada Astronomi Ini Benar-benar Seorang Ilmuwan Yang Luar Biasa Dan Menjadi Ilmuwan Penutup Dari The Golden Age Of Islam Demikian Dari 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 Terima kasih.